Pemirsa tiga orang diamankan termasuk seorang petinggi Kejaksaan Bengkulu dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Kamis malam. Mereka diduga terlibat suap jual-beli perkara di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Tiga orang yang diamankan, diantaranya Parlin Purba yang menjabat kasih tiga bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Amin Anwari, PNS di balai wilayah Sungai Sumatra, dan seorang kontraktor yang belum diketahui identitasnya. Operasi tangkap tangan dilakukan KPK di salah satu kafe di kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu. Ketiganya sempat diperiksa di Diriskrim Polda Bengkulu sebelum diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik KPK membawa sejumlah dokumen dan bukti-bukti lain tentang keterlibatan ketiganya dalam kasus korupsi. Kaponya, 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 Kaponya. Perima kasih. Amin. Penyidik KPK di balai wilayah Sungai Sumatra, dan diperiksa di pulang atau penyelolaan. Penyidik KPK dalam kejaksian tinggi. Ini penyelolaan terbangunan kepada kaponya. Terima kasih.